assalamualaikum salam sehat bro kalian lihat kedua modul step-down ini sama persis yang beda hanya kapasitornya ini bisa 100 volt spesifikasinya sedangkan ini 50 volt kemudian yang ini ada indikator onnya sedangkan ini tidak ada semua rangkaiannya sama persis tidak ada yang beda dan kedua modul ini menggunakan IC regulator LM2596 bedanya hanya ini tertulis kalian lihat LM256 HVS sedangkan ini LM256 tidak ada ujung akhirnya paham bro semuanya sama Hai ke kita lihat dahulu data sheet dari LM2596 Oke kita lihat dahulu salah satu spesifikasi dari pihak penjual saya belinya di pancetunjukkan dahulu nama tokonya dektronik harganya 15200 kalian lihat LM2596 HVS 3 ampere bug converter DC to DC step-down dan perhatikan keterangannya inputnya disini tertulis sampai 53 nanti akan saya coba di 55 volt saja outputnya ini nanti kita coba harusnya ini 1,25 volt sampai sekitar 50 output 3 ampere maksimum frekuensinya 150 kilohertz Oke kita lihat data sheetnya ini data sheetnya sebetulnya ini sudah lengkap hanya saja tidak ada proteksi tegangan input terbalik jadi harus kalian tambah dioda disini sudah tertulis sampai bisa 60 volt inputnya kemudian thermal shutdown dan current limit protection jadi ada arus maksimumnya dia akan drop otomatis nanti kita lihat kemudian pada outputnya ada shot protection dengan cara kita mengurangi frekuensinya dan ini rangkaiannya bro terlihat arus current limitnya maksimum 7 ampere akan drop otomatis temperaturnya di tinggi juga sampai 160 derajat oke yang lainnya bisa kalian baca yang pasti ICL M259 HP ini bisa sampai inputnya 60 volt oke kita praktek saja kemudian untuk para pemula agar bila kita memberi tegangan input terbalik saya cek dahulu positif di mana ini oke jadi ini positifnya agar aman bila kita memberi tegangan input terbalik kalian perhatikan kalian tambah dioda ini anoda katoda jangan sampai salah jika kalian pasang di negatifnya juga bisa hanya saja dibalik diodanya seperti ini ini anoda ini katoda oke saya pasang di positifnya saja oe satu lagi kalian harus menggunakan dioda di atas 3 ampere karena modul ini kontinunya 3 ampere kalian lihat sudah saya solder ini anoda katoda di positif input kemudian kenapa saya mencoba ini karena ada yang meminta untuk dipasang di sepeda listriknya yang mempunyai tegangan aki 48 volt sedangkan ini maksimum sekitar 30 volt dan ini maksimum sekitar 60 volt oke saya pasang dahulu oke sudah ini sensor suhunya saya jepit saja saya akan menggunakan input 55 volt dahulu positif negatif kalian perhatikan tegangan inputnya dan untuk kemampuan modul biasa saya mengukur suhunya saja oke inputnya 55 volt saya perhatikan dahulu suhunya apakah naik ke tegangannya bisa kita atur ini paling kecil ini 1,25 volt saya coba perbesar kita langsung beri beban saja misalkan kita ingin menyalakan lampu misalkan 12 volt saya pasang dahulu oke sudah saya nyalakan lagi lalu kita set tegangannya sesuai tegangan beban oke cahayanya tidak perlu kita perlihatkan terlihat bro saya naikkan suhunya sudah mulai naik 1 derajat oke kira-kira di 12 volt jadi kalian atur sesuai beban misalkan saya kecilkan dahulu misalkan kita ingin sesuai pertanyaan HPL kalau tidak salah saya perkecil dahulu oke saya ganti beban dahulu kita lihat saya nyalakan lagi 1,2 ini kalau tidak salah 3 volt kalian atur saja sesuai tegangan beban oke oke benar 3 volt pahamnya bro saya akan mencoba beban yang sedikit besar oke ini pengukur arus ini beban saya nyalakan kalian perhatikan nanti suhunya saya berpatokan pada suhu kalian lihat sudah 1,5 ampere terlihat dulu tidak begitu terlihat nyalanya saya buat 2 ampere dahulu oke saya buat karena suhu tidak naik saya buat 3 ampere saja saya naikkan tegangannya sampai arus 3 ampere 3 ampere saya diamkan dahulu kalian lihat suhunya sudah mulai naik oke bro karena ini panas sekali ini saya turunkan saja di 2,5 ampere oke bro setelah 1 jam pada jadi arus continue nya sekitar 2,5 ampere tanpa headsink maupun kipas jadi bila ingin menggunakan sampai 3 ampere sepertinya harus ditambah kipas atau headsink ini suhunya sudah stuck masih bagus di bawah 80 derajat oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat jalan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.